Dan Allah mengatakan tentang Nabi-Nya Ini dalam persoalan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Tadi juga kita sudah dengarkan penjelasannya Allah mengatakan situ, Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman Ketika berikhtilaf dengan bapaknya Nabi Daud Pada Nabi Daud ini bukan orang yang tidak berilmu Allah mengatakan, dua-duanya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud Kami berikan hukum, hikmah, hukum-hukum dan ilman dan ilmu Tapi siapa yang memberikan pemahaman dalam masa ini? Nabi Sulaiman Berarti ada perbedaan antara ilmu dan pemahaman Jadi pemahaman itu nilai plus, lebih daripada sekadar ilmu Jadi ilmu, kalau disebutkan kata-kata faham akan boleh jadi ilmu yang dimaksudkan adalah hafalan Dan hafalan itu satu kemuliaan Orang sudah hafal, itu satu kemuliaan Tapi perlu ditambah dengan pemahaman Dan sebagian orang tidak diberikan, tidak direzekikan hafalan yang baik Tapi dia dimudahkan untuk memahami suatu perkataan Ini juga suatu kemuliaan Dan yang paling mulia adalah yang bisa menggabungkan antara keduanya Kerana itu, kita kalau berdoa, bagusnya doa bagaimana ya kawasan sekalian? Kita minta pemahaman atau minta ilmu bagusnya? Allah mengajarkan nabinya untuk berdoa Wa kurrabbi zidani ilman Ya Allah, katakan Allah Muhammad Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku Tambahkanlah ilmu kepada aku Mungkin disini sudah include dalamnya ilmu ma'al faham Karena perlu untuk kami tegaskan, tidak suahi Atau tidak ada hadis suahi Sepengetahuan kami, Allahualam Tambahan Warzuqni fahman Ya kan, biasa kita ajarkan anak TPA Rabbi zidani ilma Warzuqni fahman Apa lagi? Ya Itu tidak ada hadis yang suahi Allahualam Setahu kami tidak ada hadis yang suahi Tambahan Warzuqni fahman Yang ada adalah Rabbi zidani ilma Dan ini doa langsung yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya Maka Tapi kalau kita mau berdoa juga Ya Allah Allahumma arzuqni fahman Tanpa meyakini itu sebagai sabda nabi Maka itu juga tidak mengapa Karena Bahasa Karena doa bisa dengan bahasa apa saja Dan bisa kita minta kepada Allah Apa saja yang kita butuhkan Walaupun tidak ada dalilnya Dalam Quran dan sunnah Dengan catatan yang penting permintaan kita Permintaan yang boleh Jangan kita meminta Ya Allah Jadikanlah saya seorang nabi Umpamanya Ini diantara syarat berdoa Berdoa dengan sesuatu yang Masuk akal dan yang dibolehkan secara syariat Jangan meminta yang tidak boleh Maka kita boleh meminta dengan bahasa apa saja Walaupun tentu saja Seharusnya didahulukan bahasa Yang diajarkan langsung Lafadnya oleh Allah dan nabinya S.A.W Maka Pemahaman Ini satu kemuliaan Oleh karenanya Syekhul Islam Muthimiyah Ketika Mendebat Para ahli filosof Para ahli Yunani Dan sebagainya Dan ini juga Secara umum sebenarnya Kalau kita Mendebat Orang-orang Aklaniyun Orang-orang Yang suka menuhankan akalnya Mereka kadang Mencomot-comot Dalil-dalil Yang mereka Tidak pahami Sebagaimana Pemahaman yang benar Nah ini sudah pernah kita bahas Bahwa Mereka Kadang juga Pakai dalil Tapi tidak memahami Dengan pemahaman yang benar Syekhul Islam Muthimiyah Ketika membantah mereka Dalam banyak kesempatan Beliau Membuat satu statement Yang sangat bagus Beliau mengatakan Tentang mereka-mereka itu Yang kelihatannya cerdas Kalau kadang Dikatakan sebagai Cerdikawan Kadang sebagai Mufakil Mereka-mereka itu Kata beliau Utu Zaka'an Walam yu'tu zaka'an Mereka adalah Utu zaka' Diberikan Zaka' Kecerdasan Walam yu'tu Zaka'an Tidak diberikan Zaka' Apa itu Zaka' Kebersihan hati Jadi mereka Cuma Memenuhi Memenuhi Otaknya Dengan maklumat Tapi tidak pernah Membersihkan hati mereka Jauh dari Tazkiyatun nufus Lihatlah mereka-mereka itu Kalau ngomong Biar berjam-jam Tidak habis-habis Ngomongannya Tapi coba panggil Solat jama'ah saja Mereka tidak akan Sanggup Untuk Solat jama'ah Mungkin mereka bisa Membuat seminar Tentang Pentingnya Solat Berjam-jam Mereka bicara Tapi sampai waktu Solat Mereka juga Tidak solat Itu namanya Utu zaka' Walam yu'tu Zaka' Lalu beliau Mengatakan Utu Uluman Walam yu'tu Fuhuman Mereka tidak diberikan Pemahaman-pemahaman Berarti Ibn Timia juga Memberikan Nilai Lebih Daripada Apa Pemahaman Di atas Ilmu Jadi mereka Tahu juga Tapi tidak mendalam Makanya Jangan tentu Kagum-kagum Dengan mereka Mereka sebenarnya Pengetahuannya Parsial Dan Maunya sendiri Dan tidak memahami Dengan pemahaman Yang benar Karena itu Sangat rancu Kadang pemikiran-pemikiran Mereka Nilainnya Dan tidak ditempatkan Dengan tempat yang Benarnya